Halo co-friends, di sini ada soal mengenai percobaan praktikum titrasi asam basah. Disajikan beberapa gambar dan ditanyakan manakah teknik yang tepat untuk menuangkan titran ke dalam buret dan cara menitrasi sampel yang benar. Nah, karena presisi buret yang tinggi, maka perlu hati-hati dalam pengukuran suatu volume. Saat membaca buret, mata kita haruslah tegak lurus dengan permukaan cairan untuk menghindari kesalahan pembacaan. Nah, sehingga teknik menuangkan titran yang benar, yaitu dengan mengangkat corong sedikit supaya larutannya mengalir bebas. Sedangkan, teknik untuk menitrasi sampel yang benar adalah gunakan tangan kiri untuk memutar kran buret dan tangan kanan untuk memegang Erlenmeyer supaya lebih mudah saat menitrasi. Maka, untuk gambar yang benar adalah gambar yang menggunakan corong dan sedikit diangkat supaya memudahkan mata kita dalam mengamati, yaitu gambar yang ketiga. Sedangkan, posisi tangan yang benar ditunjukkan oleh gambar yang keempat. Sehingga jawabannya adalah D, 3, dan 4. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.